Hai guys kali ini saya akan memberikan informasi tentang perbedaan barang asli dan barang palsu untuk menambah wawasan kalian. Yang pertama agar kita bisa mengetahui serum vitamin C yang asli dan yang palsu. Cukup oleskan pada apel, dan kita lihat yang asli masih terlihat lebih segar. Cara mengetahui madu asli atau palsu, cukup tuangkan ke dalam segelas air. Dan kita lihat madu palsu terlihat menyatu dengan air dan yang asli terlihat sangat kental. Cara mengetahui perhiasan emas asli atau palsu, cukup siapkan magnet. Jika perhiasan menelpel pada magnet berarti palsu dan jika perhiasan tidak berpengaruh pada magnet berarti emas asli. Cara mengetahui keaslian vanila, cukup bakar dengan korek api. Jika terbakar berarti vanila asli karena vanila mengandung 35% alkohol di dalamnya. Terakhir cara mengetahui sepatu kulit asli dan yang palsu. Cukup teteskan air dan jika meresap berarti kulit asli dan kita lihat sepatu kulit palsu tidak bisa menyerap air.